maka mahasiswa muslimin inilah yang sering terus ditekankan oleh untuk kita semua namun sambil lewat kita pun menjelaskan bahwa ada sebagian besar para da'i menyelipkan terutama mereka-mereka yang berupaya dengan yakni jargonnya tidak ada hukum melainkan hanya hukum Allah tegakan syariat diantaranya adalah ucapan tidak ada hukum melainkan hanya hukum Allah benar tidak? benar akan tetapi sebagaimana ucapan dulu Imam Ali bin Abi Talib kalimatul haq urodh bihal ba'at kalimat yang benar tapi dibawakan dengan kebatinan apa maksudnya? maksudnya adalah tidak ada hukum melainkan hukum Allah itu adalah tegakan hukum syariat dan berhukum itu hanya dengan hukum Allah dibawakan ayat-ayat ini barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir tujuannya lah hukum ilallah adalah dalam rangka mencari pembenaran mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin sehingga mereka sering bicara tentang tauhid tapi dari sini sehingga disebutnya tauhid hakimiyah Masya Allah ada istilah ini muncul istilah-istilah itu dimunculkan ada satu lagi tauhid hukumiyah maksudnya apa? tauhid hakimiyah tauhid bahwasannya tidak ada yang berhak untuk menjadi hakim melengkannya kalimatnya hak tapi yang dimahukan adalah bahwa penegakan hukum Allah itu harus ditegakan dilakukan ditengahkan kaum muslimin kenapa? karena yang memegang hukum sekarang ini tidak memegang hukum hukum Allah ini pula ditengahkan sehingga muncul kelompok-kelompok yang menghalalkan untuk mengangkat senjata kepada pemerintah muncul kelompok-kelompok yang menyatakan pemerintah ini adalah pemerintah kafi NKRI negara kafi Republik Indonesia bayangkan ada ada mulai nampak sudah lama ditampakkan dimunculkan di tengah-tengah umat agar timbul syubha jelaskan tentang kejelekan-kejelekan pemerintah dijelaskan akan-akan seperti demikian demikian dan demikian ya subhanallah apakah orang ini menyeru kepada dakwah tauhid? wallahi tidak bukan menyeru kepada dakwah tauhid tapi menyeru untuk menimbulkan tahris perpecahan antara rakyat dan pemerintah maka lihat bicara tauhid kalau tidak dalam demikian para ulama bicara tauhid kalau tidak memakai cara-cara yang dijenarkan oleh para ulama ahlu sunnah bisa seperti ini penampilan Masya Allah penampilannya itu cingkrak cingkrak lehyo batu wahudah wahudah maka kemudian ternyata ke arah sana dimimbar-mimbar mereka bebas mencari pemerintah menjatuhkan kehormatan pemerintah tujuannya apa agar masyarakat ini seperti apa yang mereka yakini bahwa pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah la hukmu illa illallah tidak hukum melinkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati para ma'asyir muslim ini terutama menjerat para pemuda yang sedang semangat gimana jihad wahudah jargonnya jihad kayak kayak bener gitu loh jihadnya gak tahunya jihad melawan siapa ini kezuliman siapa maksudnya pemerintah hati-hati ya akhi jangan sembarangan dari mana berawalnya nah ini dari pemahaman yang salah ya dari pemahaman yang salah tak biasa setiap anu muncul dianukan secara pribadi ngobrol lihat seneng ada masya Allah ada pemuda yang sedang belajar agama yang tahu ini pun dijelek jelekkan insyaallah akan saya jelaskan secara khusus kebetulan saya besok khutbah di masjid ini saya pun akan jelaskan saya tidak akan bosan menjelaskan seperti ini karena ini ya ini kayak semacam penyakit penyakit di tengah-tengah umat seperti komunisme begitu saja seperti komunisme kenapa memang karena memang fakta ada beberapa perkara yang disana ada kelemahan maka kalau antar mencari kesempuruhan pemerintah tidak ada tidak ada semuanya akan ini dosa ini dosa ini dosa semuanya jangan kan pemerintahan kita disini atau pemerintahan di pemerintahan Saudi dianggap sebagai taukut bayangkan taukut nah apa taukut you taukut subhanallah sudah sedemikian berupaya untuk melakukan kebaikan tapi demikianlah ma'asyal muslimin ibadallah oleh karitufal ya dan nabi hati-hati boleh untuk semangat boleh kita semangat memiliki ghiram islam tapi di atas ilmu di atas ilmu di atas bimbingan kalau kita benci kita kepada kebaiman kita tanya benci siapa antara kita dengan Rasulullah dan para sahabatnya terhadap kebaiman ya mereka tentunya karena keimanan mereka lebih sempurna keimanan mereka lebih tinggi siapa kita siapa mereka tapi walaupun mereka benci kepada kebaiman tetap pakai ukuran ada parameternya ada tata caranya bagaimana mendakwakan kesemuanya itu kita teruskan dari apa yang selama ini sedang kita jelaskan tentang hakikat dari Tauhidullah dijelaskan oleh Sheikh rahimahullah ta'ala bahwa kesempurnaan iman seseorang bahwa pemahaman seseorang terhadap Tauhidullah dia tidak akan sempurna dia tidak akan sampai pada hakikatnya bila tidak diterapkan atau diaplikasi tentang alwala walbaro apa maknanya bahwa pentiadaan penafian la ilaha ilallah melainkan hanya Allah tidak ada yang berhak dibadai dinafikan semuanya tidak ada sesembahan tidak ada yang berhak diagungkan tidak ada yang bisa memberikan datang ke rezeki tidak berhak dibadai ditetapkan ilallah diiswatkan melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu terwujudkan sempurna kalau tidak terwujudkan ya barangkali mungkin ya sewa pun kata-katanya mungkin ya bisa jadi itu kan pendapat masing-masing menunjukkan kita rata kita yakin bahwa tidak ada sesembahan tidak ada yang selama ini dikeramatkan diagungkan dijadikan manusia untuk datang berkumpul itikab tirakat di sana maka kita nafikan tidak ada sehingga ma'asyirul muslimin ibadallah kata as-syeikh fawzan mengingatkan dalam beberapa keterangannya tentang ilah-ilah tadi maka bagaimana mungkin kalau kita mengakui adanya ilah-ilah tersebut padahal selama ini al-lata uzzah manat itu semuanya bagi mereka dijadikan sebagai ilah dijadikan sebagai ilah sebagai sembahan sehingga kata syeikh tidak cukup layak al-lata ilah karena lata itu adalah ilah uzzah itu adalah ilah manat itu adalah ilah yang selama ini mereka datang yang itu sudah sering beberapa kali saya ingatkan itu adalah merupakan tipikal dari orang-orang soleh yang sudah wafat yang sudah meninggal yang memiliki jasa besar kita coba makanya baca tentang apa itu muzzah apa itu lat apa itu mal itu ternyata tipikal dari orang berhala yang kemudian wujudkan dulunya adalah orang-orang soleh yang wafat kemudian dia banyak melakukan kebaikan menjamu para jamaah haji masya Allah urusan menjamu jamaah haji dari dulu sampai sekarang dari dulu sampai sekarang kalau datang musim haji luar biasa kurangan makanan yang kelaparan kelaparan itu karena makan kita maunya makanan-makanan kita air asam orang-orang di luar banyak makanan diberikan kepada para jamaah haji dari dulu seperti itu sampai subhanallah para ulama itu kadang-kadang bikin anekdot anekdot itu lucu-lucu ya ini kaitannya dengan menunjukkan bahwa seorang mereka itu orang yang memiliki keinginan kuat untuk apa katakanlah memberikan sumbangan memberikan berderma itu dari dulu dari dulu sudah seperti apa itu mereka apa tokoh yang apa zaman sekarang sih kayak ngadoni anu apa roti dibikin roti gitu kan kemudian disubuhkan itu gratis semuanya silahkan dijamu saking baiknya orang saking baiknya orang itu dikenang begitu dikenang orang ini Masya Allah dulu menjamu kita sekarang udah meninggal lumpangnya itu dikenang dulu makanya pakai lumpang kalau sekarang antum bulan ramadhan kemarin yang ngomroh ramadhan itu albaik itu habis sudah mau beli albaik gak ada karena sudah ada yang ngoborong itu dibagikan bukan albaiknya anu bukan albaiknya yang bener bukan itu berapa albaik hari ini kalian produksi 10 ribu atau 100 ribu pokok ya sudah saya beli semuanya nanti bagikan bagikan sampai seperti itu jadi sampai sekarang itu ada sampai sekarang orang-orang yang berdorma seperti itu ada termasuk di musim haji lebih-lebih orang satu kontainer bawa apa ayam ya leper lembarkan begitu ayamnya bukan potongan suir-suir tidak ada itu kode gede kadang-kadang satu ekor lihat begitu sehingga dikenang maka ketika orang ini meninggal dikenang lumpangnya kemudian bungkus kain putih ini dulu Masya Allah orang baik dermawan setahun dua tahun setengah abad satu abad kemudian sudah bukan lagi dibungkus sudah orang duduk disitu iti kak kenapa disini oh ini kan orang soleh orang baik lihat baru sekian ribu sekian ratus tahun kemudian tiba deh mereka minta ke situ apa bedanya dengan jaman sekarang seperti dan itu bukan orang yang pertama orang-orang kuras itu karena ternyata itu dilakukan dulu oleh kaumnya Nabi Nuh dan kita sudah saya jelaskan pada sekian pertemuan bagaimana Amr bin Luhai nyeret berhala yang terdampar di jedah ditarik ke Mekah diseret dan itu berhalanya Nabi Nuh subhanallah memang terus seperti itu karena guru besarnya satu iblis memberikan inspirasi kembali kepada apa yang sedang kita bicarakan begitu waktu berderma sampai-sampai dikenang seperti itu dan sampai sekarang terus orang terdampar ma'asyal muslim ini pada Allah oleh karitullah al-syeikh rahimah ta'ala menjelaskan di dalam bab di dalam bab di dalam risalah yang sedang kita baca ini tentang antara mengisbatkan dan menapikan atau menapikan dan menisbatkan la'ilaha illallah tidak ada yang berhak di ibadah yang meninkan hanya Allah faman yakfur bitawud lihat faman yakfur bitawud wayu bin billah barang siapa yang mengingkari ta'ud artinya menti ada apa faman yakfur bin ta'ud wayu bin billah barang siapa yang mengingkari ta'ud diingkari semuanya wayu bin billah dan menetapkan hanya Allah beriman kepada Allah ayat-ayatnya seperti itu wa'budullah beribadalah kalian kepada Allah walatushrikubihi syai'ah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun menunjukkan mestiada penetapan dan pengingkaran atau pengingkaran dan penetapan kata beliau rahimah wa ta'ala wa tafsiruha dan tafsirnya dan tafsirnya yang begitu jelas gamblang tentang tafsir la ilaha ila ta' yang disana terkandung penetapan dan penolakan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat yukhru tatkala Allah berfirman ayat ini dijadikan dalil oleh beliau rahimahullah lihat betapa jelinya beliau memahami ayat ini kata beliau kata Allah subhanahu wa ta'ala wa idkala ibrahimu li abihi wa kaumih dan ingatlah tatkala ibrahim berkata kepada ayahnya kepada bapaknya dan kepada kaum kita semuanya mengetahui bahwa bapaknya nabi ibrahim dan kaum nya adalah penyembah berharam maka beliau mengatakan kepada mereka yang terdiri bapaknya dan juga di kaum apa yang diucapkan beliau sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kau ibadah jelas saya berlepas diri saya tidak mau ikut campur dan saya tidak meribu jadi berlepas diri itu adalah sebuah sikap terhadap bentuk kekufuran dan ini yang seharusnya menjadi inspirasi buat kita sebagai bentuk ikutan kalau kita melihat kesyirikan yang dilakukan oleh manusia saya menyatakanlah lakum dinukum waliri itu bukan tidak tepat kata-kata lakum dinukum waliri terhadap kaum muslimin yang melakukan kesyirikan atau satu kaum yang melakukan kesyirikan bukan itu jadi harus menunjukkan bahwa saya kita dalam bentuk barokah itu begini tidak mendukungnya tidak mentoleransinya bentuk kesyirikan itu itu barokah dan sudah jelas sudah lewat penjelasan kita tentang makna seperti ini karena kita sudah menjelaskan dalam bab bab yang yang beberapa kali diulang oleh syih rahimah berlepas diri dari apa yang kalian ibadah kecuali dipiadakan kemudian ditapkan kecuali zat yang telah menciptakan aku maka terhadap itulah aku menetapkannya karena sesungguhnya dia yang telah memberikan bimbingan kepadaku memberikan petunjuk kepadaku seperti itu sikap inilah sikap barokah yang diajarkan oleh para para anbiya khususnya 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 Allah bahagia talimat yang abadi yang diteruskan oleh anak keturunnya sampai kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. teruskan talimat sehingga sehingga kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim s.a.w. menampakkan prinsipnya maka itulah gula yang ditampakkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. sebagai warisan dari keyakinan dari bapaknya jadi orang tuanya Ibrahim s.a.w. atau di ayat yang lain di surat Al-Mumtanah Allah pun menjelaskan tentang sikap Nabi Ibrahim sungguh pada di Nabi Ibrahim itu ada teladan tatkala dia berkata kepada kaumnya besungguhnya kami berlepas diri terhadap kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadah selain Allah maka kami mengingkari ayatnya di awal dengan apa sungguh ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama orang-orang yang bersama itu maksudnya siapa apakah Nabi Ibrahim dengan pengikutnya Nabi Ibrahim termasuk yang sedikit pengikut bahkan sebagian menyatakan Nabi Ibrahim tidak punya pengikut bersendirian makanya tapi beliau adalah abul anbiya bapaknya para Nabi karena beliau diusir dari kampung diusir oleh keluarganya diusir oleh kaumnya bahkan kita semuanya tahu bagaimana sejarahnya tapi yang dimaksud dengan maaf diusir orang-orang yang bersamanya orang-orang yang berkeyakinan yang seperti dirinya dari keluarganya atau dari seluruh manusia yang memiliki keyakinan seperti beliau kami berlepas diri dari ini sebuah prinsip maka kita pun seperti itu kami berlepas diri makanya apa berlepas dari sesuatu yang dibadahi dengan cara tidak mendukungnya tidak men-supportnya tidak mendoakan kebaikan kepada bentuk kesyirikan apapun semoga sukses acara acara apa acara kesyirikan dia akan semoga sukses tidak bisa itu kamu ada minta kontribusinya untuk acara acara kesyirikan ini jelas berapa dibutuhkan dana 200 juta ya saya sejuta ini namanya bukan baroah bukan baroah kalau baroah itu tidak bisa tapi ini kena merupakan even yang mau sudah tidak anu apa saya dananya sih gak ada kasih peluang seperti yang saya ceritakan tentang dua orang yang melewati saat apa berhala merorojulan merorojulan dua orang yang ketika Rasul menyatakan masih ingatkan ya seseorang masuk syurga karena lalat dan seseorang masuk neraka karena lalat urusannya lalat bukan sesuatu yang besar kontak kambing lalat seseorang masuk syurga karena lalat dan seseorang masuk neraka karena lalat yang pertama ayo korib berkorban lalat jawabannya ngasih peluang aku tidak memiliki sesuatu untuk aku korbankan itu kan pelubang celah ya kata orang tadi korib sudah berkorban aja walaupun lalat oh begitu pepuk lalat dikorbankan keberhalanya lewat dia pada pada holenar kata rasul dia masuk neraka kasih peluang saya gak punya apa-apa saya hal ini ya mungkin nantilah minggu depan itu namanya kasih peluang tapi ketika ditanyakan kepada yang satunya yang satunya berkorban sebagaimana bahasa yang santu tidak bukan begitu saya ingat momennya seperti apalah begitu kalau kalau di stiker sih ada ingin gitu ya intinya tidak intinya tidak berat ya berat memang kita hidup di akhir zaman bukan perkara yang mudah bukan perkara yang mudah orang yang berpegang dengan agama ini mereka berpegang kembaraan bakilah nanti gak support dan lain sebagainya biasa seperti dituruhkan gak ngerti tapi dalam perkara-perkara yang lain yang memang tidak ada unsur keserikan di sana maka kita support kita bantu Masya Allah ini ada jalan untuk saya pasir sampai nyalih masak karena untuk jalan kemasyaratan untuk umat menunjukkan bahwa kita tidak bahir tapi dalam perkara-perkara yang seperti ini maka kita katakan hati-hati kau muslim makanya kita belajar karena apa urusan itu bagian terpenting dan ayat yang dibacakan oleh yang dituliskan oleh Sheikh rahimahullah ta'ala itu menjadi ayat dalil tentang jelasnya dalam perkara berlepas diri mentiadakan dan menetapkan lihat kita ucapan kita nukilkan ucapan Sheikh Al-Qur'an yang terbaik di dalam menafsirkan Al-Qur'an ya Al-Qur'an itu sendiri jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah dengan hadis sedangkan ini Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an apa maksudnya kata beliau fa la ilaha illallah fassorahallahu fil-Qur'an maka kalimat la ilaha illallah Allah tafsirkan dengan Al-Qur'an jadi apa yang dibacakan yang diletakkan oleh Sheikh Muhammad dan Tamimi rahimahullah ta'ala wa'idqa la ibu rahimu li'abihi wa qawmihi inna nibara'um mimma ta'budun illalladhi fatorani fa'innahu sayahdin ini tafsir la ilaha illallah tafsir la ilaha illallah ini ayatnya jangan itu hanya pemikiran kalian saja itu pemikirannya Muhammad Abdul Wahab itu adalah pemikirannya Wahabi paling gampangnya gitu Wahabi Wahabi eh putru ini tafsirnya tafsir la ilaha illallah itu ini maka seorang alif ma'ad kata beliau fa la ilaha illallah fassorahallah maka kalimat la ilaha illallah ditafsirkan oleh Allah subhanahuwatan dalam ayat ini ini tafsir Allah subhanahuwatan dalam Al-Qur'an wadhalika fikau lil khalid alaihi s.w.t yang demikian itu adalah ucapan dari Al-Qur'il Al-Qur'il itu adalah julukan Nabi Ibrahim Al-Qur'il kullah orang yang paling didekatkan dengan Allah subhanahuwatan yang paling dicintai oleh Allah subhanahuwatan ada dua Nabi yang digatakan Kul'il satu Nabi Ibrahim nah satunya Nabi Muhammad s.a.w.t jadi kalau seruan kepada Nabi kita adalah khalilullah ya kalau Habibullah itu gradenya itu dibawah khalil kalau khalil itu jauh lebih tinggi sehingga yang lebih tepat kepada Nabi kita itu bukan Habibullah tapi khalil ya khalil salam alaika gitu kan bukan ya Habib tepatnya ya khalil tapi kenapa tidak disebutkan itu kita tidak faham yang lebih tepat untuk Nabi kita dan juga Nabi Ibrahim hanya dua kata Rasulullah setelah Allah telah menjadikan aku adalah al-khalil dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu salam nah maka itulah ucapan al-khalil al-khalil fima dakarallahu an tadkala Allah menjelaskan tentang innani baraun sesungguhnya aku baru hadah nabiyun ini adalah peniadaan innani baraun tidak la ilaha illallah 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 fatorani kecuali yang telah menciptakan aku yang ini Allah subhanahu wa ta'ala yang ini Allah subhanahu hadha isfadhu demikian kata shayyid rahimahullah ta'ala wahadihil ayah tafsiru mana la ilaha dhamaman dan ayat ini sehingga bahasa muslim ini banyak membaca dan banyak pula kita untuk mengulang-ulangnya agar kita bisa menghafalnya ayat yang tadi kita baca kata shayyid ayat ini tafsiru makna la ilaha illallah tamaman tafsir tentang ucapan la ilaha illallah secara sempurna itu tafsir masya Allah jadi demikian kemudian sedikit lagi ayat yang juga diletakkan oleh mu'alif syaykh muhammad ibn abdul wahab yang terdapat dalam surat al-imran ayat ke 64 kalau Allah berfirman quliya ahlal kitab ta'alaw ila kalimat in sawain baynana wa baynakum an la ta'budu illallah an la ta'bud illallah wa la tushiriku bihi shayy wa la yattakhida ba'duna ba'da wa la yattakhida wa la yattakhidu ba'duna ba'dun arba min dunillah ayat ini pun dijadikan dalil oleh syaykh muhammad atamim rahim allah sebagai tafsir dari ucapan kalimat tawhi takkala Allah berfirman memerintahkan kepada nabinya untuk menyeru kepada ahli kitab ya ahlal kitab wahai ahli kitab ta'al ilah kalimat ini sawah mari kemari untuk menuju kalimat yang sama kalau agama itu agama samawi agama yang turun dari langit mesti memiliki kesamaan orang kan sering menyebut agama samawi agama samawi di jaman orang-orang jilam rajalela di negeri ini waduh agama samawi jadi gak boleh diutik-utik itu Kristen Yahudi tokohnya adalah Nufolismajid doktor dari Chicago doktor Nufolismajid mendiam Nufolismajid meninggal wah sudah agama istilahnya kalimatun sawah kalimatun sawah coba lihat apa yang dimaksud memiliki kesamaan visi dari agama kita dengan agama mereka ini justru ini ucapan Rasulullah yang diperintahkan Allah kepada mereka ya ahlal kitab wahai ahli kitab mari kita menuju kalimat yang sama apa itu kalimat yang sama itu adalah baynana wabainakum antara diri kita dan kalian antara kami dan kalian Allah takhudu illallah tidaklah kita beribadah beribadah melinkan hanya Allah lihat itu ada menunjukkan kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang turunkan Allah kepada seluruh Pak Nabi termasuk Nabinya Bani Israel yang kemudian melahirkan Yahudi dan Nasrani sama kalimat seruanya adalah alla ta'budu illallah hendaknya kalian beribadah tidaklah kalian beribadah melinkan hanya kepada Allah walatu syiriku bihi syai'a dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun cukup belum walayattakitu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah dan janganlah menjadikan diantara kita arbaban min dunillah rab rab sesembahan sesembahan selain Allah disebutkan diantara kami dan kalian menunjukkan bahwa di kalangan mereka itu sudah muncul tandingan sesembahan sesembahan selain Allah dari kalangan mereka sendiri makanya ketika ayat tentang mereka telah menjadikan para rahib rahibnya dan juga dan juga roh para rahib rahib mereka rob-rob mereka arbaban min dunillah rob-rob seban-seban selain Allah seorang yang pernah menganut keyakinan nasrani yaitu yang bernama adi bin hatim at-fa'i beliau adalah seorang yang raja dari ghosan keturunan anak raja adi bin hatim adi bin hatim hatim itu nama bapaknya juga seorang raja yang dermawan sehingga ketika beliau datang itu rasul menyambutnya marhaban ya ahi karim min ibdi karim min bani karim sebutannya selamat datang wahai saudara yang dermawan anak dari orang yang dermawan dan dari suku yang dermawan sukunya at-tai itu terkenal suku dermawan orang datang ke negerinya dia katakanlah ke suku mereka itu mesti dijaruh bismillah pokoknya seperti itu bismillah kan kami mesti karena dermawan nah beliau sebelumnya pengaturan serani ketika dibacakan janganlah kalian menjadikan per hari sebagai nama bapak min dunilah kata adik ya rasulullah kami dulu tidak pernah menyembahnya tidak pernah mengibadahi rahib-rahib tadi para ulama-ulama kami apa kata rasulullah suda bukankah apa yang Allah haramkan kemudian rahib-rahib itu menghalalkannya kalian ikut menghalalkannya bukankah ketika Allah menghalalkan kemudian rahib-rahib kalian mengharapkannya dan kalian ikut mengharapkannya bukankah demikian kata adik bin hatim bala ya rasulullah benar memang demikian ya rasulullah lah itulah arbaban min dunilah menjadikan tandingan saling Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengharankan dia menghalalkan maka semua pengikutnya halal Allah menghalalkan yang sesuai seperti itu maka seseorang yang telah menjadikan ulama-ulama ahli-ahli ibadahnya melawan atau mentang dari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan maka pada dasarnya mereka sebagai roh hati-hati dan itu akan terjadi kepada omatis karena rasulullah menyatakan dan tidak menjadikan antara katakanlah kami dan kalian orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang bersama kalian arbaban min dunil rab-rab saling Allah subhanahu wa ta'ala wainta wallau baka jika kalian berpaling bakulu syahadu bi'annana muslimum maka persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berima orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikut justru yang dikenalkan ayat mubahalah artinya kalau kalian yakin dengan kalian seperti itu dengan apa yang diyakini oleh agama kalian yang selalu dianggung sedangkan kami yakin dengan dengan keyakinan kami maka kata Rasulullah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fakul katakanlah ta'alau mari taddu'u abna'ana ajak anak-anak kita taddu'u abna'ana wa abna'akum ajak kumpulkan anak-anak kami dan anak-anak kalian wanisa'akum wanisa'ana wanisa'akum perempuan-perempuan kita dan perempuan-perempuan kalian kemudian kata Rasulullah kumma nabdahil dan kemudian kita bermubahalah fanaja'allah fanaja'allah la'natallahi alal kathibin agar Allah melaknat diantara kita orang-orang yang memang berdusta dengan keyakinan tersebut ayat ini adalah ayat tentang turunnya perintah atau katlaseruan untuk bermubahalah antara Rasulullah s.a.w. dan orang-orang Nasrani Najran orang-orang Nasrani Najran yang berkira dengan trinitasnya kami yakin dengan bahwa Allah itu terdiri dari salah seapa tiga tiga keyakinan tanu konsep trinitas kami yakin lalu begitu kata Rasulullah s.a.w. ayo kita kumpul dan kita bermubahalah lengkapnya seperti apa dilihatnya perlu satu pertemuan untuk menjelaskannya insyaAllah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.